Halo conference, disini kita memiliki soal tentang gaya. Jadi disini kita memiliki balok A yang memiliki gaya beratnya sebesar 100 Newton. Kita sebut saja WA, ini diikatkan pada tali mendatar di C. Kemudian balok B beratnya adalah 500 Newton, berarti WB sama dengan 500 Newton dan A-nya itu ke arah bawah. Kemudian koefisien gesek antara A dengan B, kita sebut saja μAB sama dengan 0,2. Dan koefisien gesek antara B dengan lantai, μBL itu sama dengan 0,5. Nah jadi yang ditanyakan adalah besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B. Nah maka disini kita akan menggunakan gaya Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi disini kita akan berfokus pada arah horizontal untuk benda B. Jadi kita lihat gaya-gaya apa saja yang bergabat pada gaya horizontal, kita gambarkan semua gaya yang akan ada. Jadi antara B dengan A akan ada gaya gesek yang akan berlawanan dengan arah gelap B karena B ingin ke kanan berarti gaya geseknya akan berlawanan, dia akan kalah kiri. Begitupun dengan lantai seperti ini. Jadi ini adalah F kita sebut saja gaya gesek atau FGA yang di bawah itu adalah FGB atau FGL lebih tepatnya. Gaya gesek dengan lantai FGL. Nah jadi kalau kita tuliskan semuanya kita anggap kalah kanan itu positif, kalah kiri itu negatif, maka kita dapatkan sigma F nya itu yang kalah kanan positif hanya F saja yang kita cari. Sedangkan yang kalah kirinya negatif ada FGA dan FGL berarti dikurang FGA, dikurang FGL. Sama dengan karena kita ingin tepat akan menggeser atau gaya minimal untuk menggeser berarti nilainya A itu kita anggap saja sebagai 0, maka M kali 0 berarti nilainya ini sama dengan 0 yang di kanan. Nah untuk ini kita harus tahu apa itu gaya gesek, FG atau gaya gesek ini nilainya adalah sebesar gaya normal dikalikan dengan mu atau koefisien gesek. Jadi kita tinjau dulu untuk yang benda A, FGA itu sama dengan gaya normalnya A. Nah gaya normal itu bisa kita anggap sebagai gaya kontak atau gaya aksi reaksi antara A dengan B, yang penting itu adalah gaya kontaknya. Jadi di sini A memiliki gaya berat kalah bawah kan 100 newton. Nah benda B akan memberikan gaya kontak ke benda A kalah atas, ini yang kita sebut dengan normal. Nah tapi kontak ini juga berlaku sebaliknya, jadi A akan memberikan gaya kontak kepada B sebesar WA atau 100 newton kalah bawah. Nah jadi di sini berarti gaya normalnya itu adalah gaya normal A dikalikan dengan mu, tadi mu AB. Kita masukkan angkanya gaya normal A itu sama dengan gaya berat A, 100 newton. Dikalikan dengan mu AB yaitu 0,2 kita dapatkan 20 newton. Berarti kita masukkan di sini negatif 20 newton, ini F ya. Nah kemudian untuk gaya lantai kita tinjau FGL, berarti sama dengan normal dengan lantai dikalikan dengan mu antara B dengan L. Nah gaya normal dengan lantai itu apa? Jadi di sini kita lihat total gaya yang arahnya ke bawah itu adalah WA tambah WB. Walaupun sebenarnya jika kita tinjau lebih baik lagi, jika kita hanya berfokus pada benda B, itu sudah dikenai gaya normal A yang tadi kita sudah bahas di atas itu sebesar 100 newton. Lalu ada lagi gaya beratnya dia sendiri sebesar 500 newton, berarti total gaya ke arah bawah itu adalah 100 newton tambah 500 newton. Nah kalau misalkan kita anggap bawah itu positif, atas itu negatif berarti dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A, 100 newton tambah 500 newton dikurang dengan gaya normalnya, karena tadi kita katakan kalau ke atas itu negatif berarti ada gaya normal ke atas, kita sebesar ini adalah normal lantai sama dengan 0, karena jaya itu kan setimbang, tidak bergerak pada sumbu Y. Maka kita dapatkan normal lantai itu sama dengan 600 newton. Berarti di sini 600 newton dikalikan dengan mu BL yaitu 0,5 300 newton. Berarti di sini dikurang 300 newton sama dengan 0, maka dari sini kita dapatkan F nya itu sama dengan 20 tambah 300 yaitu 320 newton. Dan ini adalah jawabannya yaitu pilihan yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.